Kaui, itu mau cerita tentang Kau Ayung, yang tiap kali tanya harga tapi belinya di sebelah. Oh, Kau Ayung. Kenapa Kau Ayung? Ternyata Kau Ayung beli di toko sebelah karena toko sebelah bilang mau ngasih harga Rp1.000 di bawah harga kita. Makanya Kau Ayung selama harga kita dulu. Oh, Kau Ayung selama datang ke sini tanya apa aja ya? Kopi Gayo 104, kita jual Rp65.000, toko sebelah kasihnya Rp64.000, makanya Kau Ayung ambil di sana. Loh, tapi kan beda merek. Dan Cicime ada kasih tau Kau Ayung different way kita nggak? Kita roasting pakai perobat, pakai next toner, ada color solter juga, ada achievement-achievement kita yang lain. Udah kok, Kau Ayung nggak peduli. Yang penting kopi Gayo dan harganya lebih murah. Gimana kalau kita kasih harga Rp63.000? Nah, Cicime nggak bisa seperti itu. Kalau kita kasih harga Rp63.000, nanti toko sebelah kasih harga Rp62.000. Kita kasih harga Rp61.000, toko sebelah kasih harga Rp60.000. Itu nggak habis-habis. Jadi gimana dong? Nah, kita nggak bisa pakai strategi untuk mendapatkan customer itu dengan memberikan harga yang lebih murah gitu loh. Kita harus ingat satu, customer yang beli karena harga akan pergi karena harga. Itu bukan customer yang loyal. Jadi kita mau ajar? Jangan. Kita tetap ladani dengan lama gitu ya. Selama Kau Ayung masih datang ke tempat kita, masih bertanya, itu kita masih punya kesempatan untuk menjual kepada dia gitu loh. Oke, Pak.